bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ketemu lagi di channel belajar matematika dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 5 semester 1 yaitu tentang debit, volume dan juga waktu debit itu apa? jadi debit itu adalah volume zat cair yang dialirkan setiap satu-satuan waktu saya tulis zat cair disini karena mungkin bisa minyak, bisa air, bisa bensin, bisa solar dan lain-lain intinya kita akan membahas tentang kecepatan mengalirnya suatu zat cair jadi saya ulangi, debit adalah volume zat cair yang dialirkan setiap satu-satuan waktu untuk memahaminya misalnya dalam sebuah bendungan air yang mengalir adalah 5000 liter setiap menit ini berarti dikatakan bahwa debit air pada bendungan tersebut adalah 5000 liter per menit jadi setiap satu menit itu bisa mengalirkan air 5000 liter nah dari contoh dan pengertian di atas berarti kita bisa rumuskan cara menghitung debit itu ternyata adalah debit sama dengan volume dibagi waktu D sama dengan V per T seperti pada kecepatan jarak dan waktu kita menggunakan segitiga untuk mengingat ini juga sama kita buat segitiga seperti ini yang mana untuk menentukan D itu kita bisa bagi antara V dibagi T apabila kita mau menentukan V ternyata D dan T ini letaknya berdampingan berarti kita kalikan ya V sama dengan D kali T dan terakhir kalau kita mau menentukan T itu V dan D letaknya atas bawah berarti V dibagi D seperti ini ya jadi T sama dengan V per D ya tentu saja keterangannya D itu adalah debit V adalah volume dan T adalah time atau waktu oke agar lebih jelas kita menggunakan contoh soal yang pertama untuk mengisi bak mandi yang berkapasitas 120 liter dilakukan dengan mengalirkan air kran selama 40 menit berapakah debit air kran tersebut? oke ya jadi kita selesaikan dalam soal kita sudah mendapatkan informasi bahwa kapasitas atau volumenya adalah 120 liter kita tulis V sama dengan 120 liter sedangkan waktunya T sama dengan 40 menit sedangkan yang ditanyakan adalah debit debit itu apa? debit adalah volume dibagi waktu tinggal kita masukkan ya volumenya adalah 120 liter dibagi dengan T nya adalah 40 menit kalau kita bagi menjadi 3 liter per menit 120 dibagi 40 itu hasilnya 3 sedangkan liter dibagi menit hasilnya liter per menit jadi debit air kran tersebut adalah 3 liter per menit oke semoga bisa dipahami ya contoh yang kedua Rudy mengisi akuarium menggunakan air kran dengan debit 200 cm3 per detik jika Rudy mengalirkan air tersebut selama 8 menit berapa liter volume air dalam akuarium tersebut? oke kita selesaikan ya jadi yang sudah kita dapatkan informasi dari soal kita tulis ya debit itu 200 cm3 per detik dan waktunya atau time itu sama dengan 8 menit sedangkan yang ditanyakan adalah volume volume itu adalah debit dikali waktu tapi dalam hal ini kita tidak bisa langsung mengalihkan antara debit dengan waktu karena pertanyaannya disini adalah berapa liter sementara debit ini masih dalam satuan 200 cm3 per detik sehingga 200 cm3 per detik ini kita ubah menjadi liter per menit terlebih dahulu 200 cm3 per detik artinya setiap 1 detik air yang mengalir 200 cm3 kalau 1 menit kalau 1 menit berarti tinggal dikalikan 60 sehingga sama dengan 200 x 60 cm3 per menit 200 x 60 itu hasilnya adalah 12.000 ya sehingga menjadi 12.000 cm3 per menit atau karena yang diminta dalam liter maka cm3 ini kita jadikan liter kita bagi seribu ya hasilnya adalah 12 liter per menit jadi kita sudah tahu bahwa debitnya itu adalah 12 liter per menit sekarang kita bisa menjawab volume volume adalah debit dikali waktu sama dengan 12 liter per menit dikali 8 menit hasilnya adalah 96 liter jadi volume air dalam akuarium tersebut adalah 96 liter oke ya demikian semoga bisa dimengerti jika masih terlalu cepat video ini bisa diputar ulang ataupun ditanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu lagi di video berikutnya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati